Oke teman-teman, selamat datang di channel Hobitech, ini saya lagi di rumah teman Dia minta tolong untuk memasang wifi, memperkuat sinyal wifi di rumahnya dan menembak wifi Saya udah pasang itu power beam M2400 M2400, udah berhasil sih Udah berhasil, udah nyangkung konek Sinyanya lumayan, tapi masih timbul Sekarang kita, ini kesini Kita pasang, mau pasang repeater buat di bawah, di lantai 1 Ini lantai 2, jadi kita pasang ini sebagai AP, access point Kita mau repeat Pakai tenda F9 ini Kita mau F9, colokin Lebih baik di reset dulu Mau di reset aja Udah nyala Biar dari awal Pijet yang ini F9 Tenda F9 Pijet yang ini Konekkan Udah Reset Udah Udah nyala, udah di reset ya Kita konekkan dulu ke tenda tenda bisa dilihat di belakang itu akan otomatis membuka sendiri browser default karena ini tanpa password belum pakai password bawaan pabrik ini sekarang dipilih dulu ini DHCP kemudian ganti password eh wifi ini akan menyesuaikan dengan gem gem yang ya 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 hai hai disipan DJF interior ini bebas ya mau di tergantung kebutuhannya namanya Wi-Fi yang akan di-repeat apa ini udah ini yang mau di-repeat ya diperkuat DJF interior ini tenda yang baru jadi belum di-repeat ya hai 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 dah masuk udah masuk ke JF ini ketendak kita bisa ini kan udah-udah berada di tampilan ininya Anda ketikan disini karena udah disetting 192.168.01 udah masuk karena ini masih DHCP jadi belum connect ke router yang akan di-repeat masih ada posisi router karena kita ingin nge-repeat Wi-Fi yang di atas maka saya pilih ini tapi saya akan merubah dulu lannya ya aja nyetting dulu ininya ini udah sekarang kita ubah dulu settingannya sebenarnya sih bisa langsung aja ke repeat tapi ini ada kepentingan buat supaya kita bisa login menyesuaikan IP yang IP yang di atas yang wifi yang power beam kita pakai tiga karena udah yang dua udah dipakai kemudian dimulai dari 4 20 aja jadi ketika ada client pengguna dia akan memulai ngasih IP nya mulai dari 4 tapi sebenarnya ini nanti kalau udah jadi repeater ini akan tidak digunakan kita kita ubah ini passwordnya terima kasih Kita ubah time zone Kita ubah ke Jakarta Tidak perlu di otomatis Kita ubah ke Kita save Tiga Tidak bisa Oke bisa Kita harus connect dulu Konek Sekarang kita ke IP yang baru Sesuai tadi ya Yang dimasukkan Tiga Tadi sudah diubah Yang dimasukkan Oke Oke Kita akan ubah Kita akan ubah Jadi universal repeater Yang ini Masukkan passwordnya Yang direktif Kemudian Wake connect Tunggu reboot Restart Restart ulang ini Otomatis Tunggu sampai 100% Tunggu sampai 100% Kita login Kita login dulu Ke wifi Kita harus menyesuaikan ininya Ini harus sama Biar gak ada Masalah Sekarang kita Udah login Udah login Masih Belum Connect Sekarang kita Connect lagi Nah Ini udah berubah ya Tendawifi.com Kalau udah diubah jadi Repeater Akan berubah sendiri Tadinya kita login Tadinya kita login Menggunakan IP Itu juga bisa Menggunakan IP Sama aja login Lepas Udah terkoneksi Sekarang kita samakan ininya ya tadi kurang R passwordnya sama udah sama tadi sekarang oke udah sama sekarang udah nyambung ke sini hingga konek otomatis karena yang tadi jadi udah nyatu nge-repeat sekarang udah terkoneksi nge-repeat selamat menikmati selamat menikmati jadi memperkuat sinyal untuk memperkuat sinyal jadi Anda bisa gunakan trip ini untuk tenda F9 terima kasih sudah menonton silahkan share like, komen jangan lupa subscribe list like jika Anda memang tidak suka tidak apa-apa salam daaah